Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Surya Erlaga dari SuryaErlaga.com Di video ini saya akan coba untuk sebenarnya menjawab menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk di kolom komentar berkaitan dengan video saya tentang verifikasi dokumen di TikTok Shop, Keller Center Jadi ada banyak pertanyaan yang masuk, sebenarnya ini pertanyaan yang senada yaitu bagaimana ketika mereka mengalami kegagalan yaitu dengan keterangan penilaian risiko komprehensif gagal Nah ini sering banget yang masuk di kolom komentar ini gagalnya, gagalnya verifikasi dokumen mereka ini dengan notifikasi seperti itu Nah di video ini saya akan coba jawab dan nanti coba teman-teman juga analisis apakah memang apa yang sudah dilakukan ini kurang memenuhi syarat karena ada sebenarnya panduan dari TikTok tentang upload dokumen sehingga lebih mudah untuk diloloskan ya karena untuk menghindari penolakan dari sistem TikTok Shop, Keller Center ini Nah bagaimana caranya? Yuk teman-teman simak video ini sampai akhir karena penjelasannya cukup rinci jadi jangan sampai nanti ada yang kelewat dan kesalahan itu dilakukan kembali sehingga terjadi penolakan lagi tentang dokumen yang harus kita lakukan verifikasi di TikTok Shop Yuk simak selengkapnya di video ini Oke disini saya coba untuk menyajikannya dalam sebuah slide ya dalam sebuah slide, dalam sebuah slide presentasi dimana untuk panduan upload dokumen di TikTok Shop, Keller Center dimana ini berbeda ya kalau misalnya di video sebelumnya saya membahas tentang teknisnya caranya ya dengan mana dokumennya ini sudah berdasarkan ataupun berdasarkan sudah sesuai dengan persyaratan yang diberikan oleh TikTok Nah ini kita akan coba bahas lebih rinci ya kenapa sih orang-orang ini ada banyak sekali yang gagal ya melakukan verifikasi Nah yang pertama yaitu kirim dokumen yang valid seller harus memastikan semua dokumen yang dikirimkan valid untuk seluruh periode mereka beroperasi di TikTok Shop mereka juga harus memastikan bahwa semua dokumen tidak kedaluarsa selama proses aplikasi ya jadi teman-teman untuk formatnya ya seperti ini teman-teman lihat di gambar ya seller harus memastikan semua dokumen yang dikirimkan valid valid itu dalam artian gini misalnya untuk KTP ya untuk KTP ini kalau mungkin belum e-KTP ini kan ada masa berlakunya ya jadi misalnya teman-teman menggunakan KTP mungkin yang sudah e-KTP tapi masa berlakunya adalah seumur hidup tapi mungkin misalnya verifikasinya adalah menggunakan paspor yang mana dia ada masa berlakunya nah ini teman-teman harus perhatikan ya jadi pastikan dokumennya itu valid dan kemudian juga memang masa berlakunya masih di tentang masa berlaku yang aktif gitu ya kemudian yang kedua adalah konsistensi informasi untuk akun perorangan nama lengkap di KTP harus sama dengan nama lengkap di akun tiktok shop terdaftar seller seller harus memberikan nomor identifikasi yang akurat jadi pastikan ya untuk full name disini kalau misalnya namanya adalah Mira Setiawan tapi full namenya yang dimasukkan adalah nama hanya Mira saja kemudian ID nya ini ada mungkin ada perbedaan jadi pastikan untuk semua data-datanya ini sesuai dengan apa yang ada di ATP ataupun di dokumen yang digunakan untuk melakukan verifikasi ID nya juga jangan sampai salah ya nomornya ya nomornya jangan sampai salah nah kemudian yang selanjutnya ada kualitas dokumen yang pertama salinan dokumen harus jelas dan dapat dibaca jadi pastikan ya teman-teman meskipun ya meskipun ketika misalnya teman-teman pegang pegang fisiknya pegang fisiknya ini teman-teman bisa baca dengan mata kepala masing-masing ya tapi jangan lupa bahwa sistem ini juga mungkin ya tidak sejelas mata kita memandang ya jadi pastikan memang tidak ada kabur sama sekali dokumen yang dipindai harus satu halaman penuh untuk dokumen multi halaman gabungkan gambar dua sisi menjadi file satu halaman seperti ini ya di slide yang pertama tadi nah ini ya jadi kalau misalnya teman-teman pakai untuk tampilan depan dan belakang ini pastikan di satu halaman seperti ini ya di edit dulu jadi misalnya untuk satu dua digabung kemudian diberikan jika ataupun space di isinya gambar yang dipindai harus berkualitas tinggi yaitu tidak kabur dan tidak hitam putih nah tidak kabur ini ya jadi teman-teman pastikan ketika foto ya tidak bergerak ya jangan sampai ketika melakukan tag gambar ini goyang akhirnya ada satu bagian yang kabur dan kemudian tidak hitam putih pastinya harus berwarna ya karena ktp juga dominannya berwarna biru kalau ada tangkapan layar miring buram dan terpotong terpotong itu jadi tidak cool foto yang diunggah harus dalam format png atau jpg jadi hanya dua format gambar ini yang diperbolehkan yaitu png sama jpg nama file nama file tidak boleh berupa string text atau alpha numeric semata itu juga tidak boleh mengandung karakter khusus nama file jadi pastikan nama filenya ini tidak boleh berupa nama file tidak boleh berupa string text atau alpha numeric itu juga tidak boleh mengandung karakter jadi pastikan misalnya teman-teman menamainya itu dengan namanya sendiri kemudian ditulis tipe KTP nah seringkali seringkali yang terjadi adalah gambarnya ini kabur gambarnya ini kabur yang akhirnya membuat sistem tidak membaca dengan jelas jadi pastikan teman-teman kalau misalnya kalau misalnya teman-teman mungkin kameranya tidak terlalu bagus katakanlah hp-nya tidak terlalu bagus ya untuk untuk grade-nya ini pastikan teman-teman menggunakan cam scanner ada aplikasi yang namanya cam scanner jadi teman-teman ini cukup melakukan scanning ya hampir sama seperti melakukan scan jadi menggunakan aplikasi cam scanner ini agar kualitasnya lebih bagus nah problemnya adalah ketika memang fisik KTP-nya ini sudah tidak bagus lagi memang jadi tampilan ada tampilan di ID-nya yang memang berkurang ya misalnya nih misalnya harusnya nomor 8 tapi karena sebelah kirinya terpotong dia menjadi terbaca angka 3 padahal 8 nah ini yang sering terjadi kesalahan akhirnya tidak diterima karena ada perbedaan itu kemudian ada juga yang upload disini disini kalau teman-teman lihat ini KTP-nya ini di bagian sisinya ini kelihatan kering kali yang di upload ini adalah bagian sisinya ini tidak kelihatan jadi terlalu mepet jadi terlalu mepet yang akhirnya ketika di upload ini juga tidak diterima gitu ya jadi kasih space lah kasih space di bagian tepi KTP dari tepi KTP ini kasih 1 atau 2 cm idealnya mungkin 2 cm kemudian pastikan gambarnya jelas tapi memang terus terang kalau misalnya kualitas ataupun fisik fisik dokumennya contoh misalnya KTP-nya ini memang sudah tabur ini memang agak susah ya teman-teman solusinya adalah menggunakan KTP lain karena ketika dipaksa untuk di upload pun maka hasilnya akan terus ditolak jadi pastikan untuk kualitasnya kualitas apa yang kita upload ke tiktok shop ini memang dalam kualitas tinggi mungkin itu saja semoga menjawab pertanyaan teman-teman jadi pastikan sekali lagi pastikan apa yang di upload ini memang berkualitas memenuhi syarat dan memang bisa terbaca dengan sistem jadi kalau misalnya teman-teman merasa bahwa KTP-nya KTP-nya saya bisa terbaca mas KTP-nya saya jelas tapi tidak bisa di upload di tiktok shop nah berarti secara sistem memang tidak bisa terbaca meskipun dengan mata telanjian kita ini memang kita bisa membacanya dengan jelas mungkin semoga ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya masuk di YouTube channel ini sehingga nanti teman-teman bisa melakukan perbaikan kalau misalnya ada ada batas teman-teman kena batas bahwa KTP- KTP- ini sudah memenuhi batas maksimum berarti KTP- itu sudah pernah digunakan dan saya untuk menggunakan KTP- lainnya sampai jumpa di video selanjutnya saya Diri Erlangga selamat menikmati